Paskah sang istri melahirkan bayi laki-laki bernama Jorel Kenzie dan Warta beberapa waktu lalu. Roger dan Warta kini berusaha agar Chutmeiriska tidak alami baby blues pasca melahirkan. Meski keadaan sang istri sehat secara fisik, Roger mengaku sangat memanjakan ibu dua anak itu dengan memberikan dukungan secara mental pada Chutmeiriska. Ia pun siaga menjadi support system untuk sang istri tercinta dan selalu memberikan kenyamanan dengan berbagai cara padanya pasca melahirkan buah hatinya. Seperti apakah cara Roger dan Warta dalam menjadi support system bagi Chutmeiriska agar tidak alami baby blues pasca melahirkan? Kondisinya sehat tapi pastinya campai banget ya namanya juga melahirkan kan itu proses yang gak mudah juga ya untuk badan seorang wanita gitu kan selalu melahirkan itu. Jadi sekarang ini masih istrihan aja, masih mulai tenaga-tenaga, sebelum lahiran itu trimester terakhir itu udah bergadang mulai kan? Berarti udah gede, udah susah tidur, terus akhirnya pas setelah lahiran tambah lagi harus bergadang terus. Karena baby birth itu setiap dua jam sampai tiga jam itu harus dibangunin kan disusu, jadi orang tuanya sudah bergadang lah ya. Baby blues ya penting sih support system ya. Karena kan yang kita tahu kalau misalnya saat ibu hamil itu hormonnya berubah ya. Hormonnya itu berubah yang mempengaruhi menyiapkan badannya supaya melahiran nanti. Nah setelah lahiran hormonnya akan berubah lagi, berubah lagi untuk persiapan menyiapkan sulit. Nah perubahan hormonnya itu pasti akan mengharung sih kayak emosi, ada stamina nya juga. Jadi support system itu penting banget sih. Jadi maka. Dan baby blues ya. Bikin happy gitu sih, harus bikin happy. Nah itu makanan favoritnya, Bikin gitu gue ayo tegok-tegok gitu. Ajak bercanda, nonton tim sukanya dia. Pokoknya ya kita buat senyaman tim sih. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus. Rasis, more artis, dan selebritis. Bukan gosip, tapi fakta.